Kuasa hukum dari manajer wedding organizer yang menjadi tersangka kebakaran Bukit Teletabis Bromo berencana melaporkan petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Mustaji, yang juga kuasa hukum lima saksi termasuk pasangan calon pengantin, berencana melaporkan petugas TNBTS pada Senin 18 September 2023 atas dugaan kelalaian dalam pengamanan. Petugas disebut terkesan melakukan pembiaran dan hanya mengambil uang karci saja. Petugas juga disebut tak pernah mengontrol dan mengecek bawaan wisatawan. Menurut Mustaji, sebelum kejadian tidak ada pemeriksaan, bahkan semua wisatawan tidak pernah diberi pengamanan yang maksimal seperti pemeriksaan barang bawaan. Terkait adanya kabar bahwa pihak wedding organizer membiarkan api terus menjalar saat kejadian, Mustaji menampik hal itu. Saat itu pun, kliennya disebut juga tengah menunggu petugas datang dan tidak lari. Atas kejadian itu, calon pengantin yang melakukan sesi foto turut meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada Presiden Joko Widodo. Ini menyampaikan permohonan maaf di sejalan-jalan. Permohonan maaf ini kami tunjukkan kepada seluruh masyarakat agar negar, kepada tokoh-tokoh agar negar, kepada tokoh-tokoh masyarakat negar, kepada pemerintah daerah negar. Terima kasih telah menonton!